Mobilisa seorang pemuda ditangkap polisi usai membacok pria paruh bayah di Kabupaten Kulon Progro, Yogyakarta. Pengadayaan ini dipicu usai rasa cemburu pelaku, di mana ini pelaku mengetahui kekasihnya punya hubungan asmara dengan korban. Tugas unit reskrim Polsek Kalibawang menangkap pemuda berinisial AW, 21 tahun pelaku pembacokan terhadap kakek berinisial S, 60 tahun, warga Muntilan, Jawa Tengah. Penganiayaan terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Sentolo, Mendut, Kelurahan Banjaroya, Kulon Progo, Yogyakarta. Penganiayaan dipicu rasa cemburu pelaku setelah mengetahui kekasihnya berinisial L, 23 tahun memiliki hubungan asmara dengan korban. Kejadian berawal saat pelaku mendapati adanya percakapan pesan singkat antara kekasihnya dengan korban di ponsel kekasih pelaku. Pelaku kemudian menyamar menggunakan ponsel kekasihnya untuk mengajak korban bertemu. Saat korban datang di lokasi, pelaku menganiaya korban menggunakan pedang panjang di bawah pengaruh alkohol. Akibatnya korban menderita luka parah pada punggung dan harus dirawat di rumah sakit Muntilan. Jadi antara tersangka dengan L itu, sebenarnya pacar seperti itu, kemudian ada tokoh korban yang masuk, tapi sudah lama sebenarnya hubungan. Jadi ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka. Sehingga menyamar dengan mengambil HP-nya, seolah-olah mengundang untuk korban itu datang. Nah, itu kemudian dilakukan penganiayaan. Di situ juga terpengaruh oleh alkoholnya. Korban, ya pacar saya, Senono. Mau mengajak pacar saya berhubungan intim, dan mau memberikan uang pada pacar saya. Atas perbuatannya pelaku yang merupakan residivis kasus penganiayaan ini dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.